Keinformasi lainnya pemirsa, kabar bahagia juga datang dari kelahiran bayi kembar tiga di Cilacap, Jawa Tengah. Ketiga bayi lahir melalui persalinan normal dengan jeda waktu kelahiran sekitar 5 menit. Dan uniknya kelahiran tiga bayi laki-laki ini tak disangka-sangka sang orang tua dan juga dokter kandungan. Karena selama pemeriksaan USG hanya terdeteksi dua bayi kembar. Raut bahagia terpancar dari wajah Cuminem. Ibu asal Cilacap, Jawa Tengah ini berhasil melalui perjuangan berat melahirkan tiga anak kembar. Tiga bayi kembar berjenis kelamin laki-laki ini dilahirkan sang ibu melalui proses persalinan normal. Antara ketiga kakak beradik lahir dalam jeda waktu sekitar 5 menit. Meski berat dan berisiko, Cuminem bersyukur baik ketiga buah hati dan dirinya sendiri dalam kondisi sehat pasca persalinan. Setelah ditimbang, bayi kembar ini memiliki berat 2 kg, 1,8 kg, dan 1,3 kg dengan panjang yang sama yakni 42 cm. Kelahiran tiga bayi kembar ini tak disangka-sangka pasangan Suki Min Juminem serta dokter kandungan. Karena selama pemeriksaan terdeteksi hanya ada dua bayi kembar. Kalau tiga itu, yang ketahuan dua, mas. Kepalanya kembar dua itu? Iya, kembar dua. Jadi gak banyak kali? Iya, karena terdeteksinya juga dua. Jadi gak nyangka juga? Gak nyangka juga. Keliatannya dua mungkin, kepalanya numpuk. Ternyata? Ternyata pas sedang proses kelahiran, ada satu lagi dan ternyata tiga. Selamat menikmati.